Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya BMW motor kali ini saya mau meser cara untuk mereset injeksi mereset injeksi untuk motor Honda secara manual secara manual ini saya cuma pakai kawat seperti ini ini kawat kawat saya tekuk ya saya potong yang kecil saya tekuk kalau menggunakan alat itu harganya sekitar Rp30.000 nah ini saya cuma pakai kawat Hai jadi langsung saja ke prakteknya Nah untuk motor bit letak DLC nya berada di sini ini DLC konektor berada di sini kalau motor ESP terbaru ya ESP seperti bit ESP vario 125 vario 150 ESP yaitu berada di Poc Aki sini nah DLC nya berada di Poc Aki di bawah sini jadi caranya seperti ini Hai langsung saja ya Hai ini kita lepas dulu ini kita tarik ke atas kemudian kita lepas nah seperti ini Hai ini kontak keadaan off ya keadaan off ini DLC nya kita jumper pakai kawat ini ya ini yang kita jemper yang kiri ya jadi kita ini ada tengahnya ini nah ini kita pakai yang kiri atau warna coklat dan hijau strip hitam jadi yang sini yang kiri ini ada no nah ini ini yang kiri Oke jadi caranya kita masukkan ini kita jemper kawat seperti ini nah Hai setelah ini terpasang kemudian kita on kan kontaknya kontak kita on kan seperti ini kita lihat di atas Hai jadi sebelum kita on kan kontaknya caranya itu kita tadi kan kita jemper ya soketnya yang ini tadi yang ini nah setelah kita on kan itu kita lepas Hai itu kita lepas dan kita pasang lagi sebelum lima detik jadi kita lepas kemudian kita pasang lagi sebelum lima detik nah seperti itu Hai ini kita on kan dulu Hai ini saya on kan ini bergedip nah tandanya ini ada kode kerusahaan di dalam ECM nah ini ini cara membacanya kalau kedip satu itu panjang kalau kalau kedip-kedip panjang ya maaf kalau kedipnya panjang itu satu sepuluh ya sepuluh atau satu di depan nah kalau kedipnya pendek nah seperti ini ini dihitung Hai satuan atau di belakangnya satu tadi jadi ini nah ini satu nah dua jadi Hai dua belas nah tadi dua belas Hai yang panjang kedip satu yang pendek kedip dua dihitung dua belas Hai dua belas itu apa dua belas itu Hai injektornya 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 biasanya ada Hai permasalahan pernah lepas atau pernah rusak dan belum di reset seperti itu Hai oke kembali lagi ke caranya Hai Oke kita on kan ya on kan Hai kemudian ini bawah ini kita lepas Hai 122 kita pasang lagi nah seperti itu sebelum kalau kalau resetnya berhasil ini akan berkedip secara terus-menerus seperti ini nah ini tandanya berhasil ya kedip terus nah setelah itu selesai kita offkan kontaknya nah kemudian Hai ini kita lepas nah seperti itu Hai udah itu selesai caranya seperti itu nah untuk mengecek ada atau tidaknya kerusahaan pada ECM caranya seperti ini ini kita jumper lagi ini kita pasang nah seperti tadi ya di kiri nah kemudian kita on kan kontaknya Jika indikator injeksinya ini menyala terus seperti ini menyala-menyala terus ya itu tandanya tidak ada kerusahaan di dalam sistem injeksinya Hai jadi motornya normal sistem injeksinya juga bagus Hai ya udah mungkin cukup sekian video dari saya jika video saya bermanfaat klik tombol subscribe sekarang untuk besok saya ada setting atritut atau setting mode Hai kemudian setting TP dan lain-lain oke jangan lupa klik subscribe nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh